selamat menikmati kita masak dulu minyak masak-masak aduk rata minyak jangan dimasak terlalu lama karena nanti akan ada penggorengan jadi usahakan dia matang sekitar 80% menggunakan kuku jari ditekan putus berarti dia sudah oke kemudian dibilas menggunakan air dingin air keran biasa alhamdulillah ini sudah selesai sudah saya bilas menggunakan air keran, air dingin dan ini adalah bumbu bawaan dari mie kuah tadi, ini rasa kimchi kemudian tambahkan 1 butir telur ayam kalau kalian mau nambahin 1,2,3 terserah ya 1 cukup aduk rata aduk sampai telurnya apa namanya mix dengan bumbunya kemudian masukkan mie nya aduk rata pokoknya hobinya ngaduk-ngaduk ini bentol ikan kalian boleh menggunakan dagang ayam, dagang sapi atau terserah apapun yang kalian suka kemudian kita goreng dulu saya tambahkan sedikit bawang putih nah juga saya tambahkan apa namanya cabai supaya pedas supaya hot ini barang-barang sampai ini apa fishbowl nya ini nah fishbowl nya ini matang matang kematangan 90% nah aduk-aduk cepet kok ini masaknya tidak sampai 5 menit aduk-aduk saya lupa mengecilkan apa namanya volume kompornya sehingga dia sedikit gosong aduk-aduk kemudian masukkan mie nya nah ini setelah mie masuk ke dalam bajan ini numisnya tidak sampai 2 menit karena mie nya sudah matang sebetulnya dan fishbowl nya juga sudah matang ini dimasak sehingga telurnya itu sedikit berubah menjadi bergedil-bergedil bergendil-gerendil gitu loh ya nah sudah berubah warna matang tidak sampai 2 menit oke nah kelihatan kan ada telurnya sudah berubah putih nah seperti itu nah kalau dia sudah mix sudah rata sudah matang ini tidak sampai 2 menit 2 menit nah ini sudah hampir dah ini sudah hampir matang alhamdulillah nah telurnya sudah tidak berair kan nah ini sudah matang sudah oke kemudian matikan api alhamdulillah seperti ini jadinya jadi ini rasanya nikmat pakai banget jadi tidak selalunya mie kuah itu harus dimakan menjadi mie kuah jadi kalian bisa merenovasinya menjadi mie goreng yang istimewa insyaallah kalian suka saya mau makan dulu assalamualaikum bye selamat menikmati